Yang dua, kasur masak itu kan masih lebar, masih tutup. Dia bilang, katanya buka tanggal 4, pengiriman tanggal 4. Terus pas nanya tanggal 4, ternyata masih belum juga tanggal 10. Nah, pas banget kemarin tanggal 10, beli itu, transferin itu. Terus nyampe-nya tanggal 11 malam, akhir-akhir 9 malam nyampe. Waktu nyampe pun saya lagi di lokasi tuting. Cuma nanya sama saya, gimana udah nyampe belum? Gimana kasuran bagus nggak? Ya bagus gitu, udah tumpah menyaman gitu. Sebenernya sih, kolor dari mama itu kayak ngomongannya tuh kadang ngaco gitu kan. Kadang kemarin tuh pas banget lagi, lagi, apa, mizikin mama. Dia ngomong tuh, ngomong, entahlah ngomongnya tuh kayak ngomong nyebutin orang yang udah nggak ada. Terus waktu lebaran pun, waktu lebaran pun mama sempet bilang, mama udah ikhlas, mama pengen ketemu. Mamanya kan udah meninggal dari tahun 2012 ya, mama udah ikhlas, mama udah ikhlas, gitu. Selebihnya tuh, ya kembang minta ini aja sih, yang tadi belikian kasur, makasih itu, gitu. Jadi kasur itu menjadi pembintaan terhadap dari mamanya. Iya mama tuh minta dari pas awal lebaran, pengen ngasih mama kemankan pada tutup semua, sampe ngepost di Instagram, ada nggak ya yang bisa, yang bisa kantrin ini sekarang juga. Tata-tata memang nggak ada sama sekali, baru dikirim kemarin, mama sempet nyobain satu malam, satu harinya. Misul juga karena nggak beri, kemarin-kemarin beliin, misul juga karena tiga hari sempet nggak main, cuma mau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.